Sebelum menonton video ini, tolong super saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah Jangan lupa like dan komen juga ya Terima kasih Oke, baik guys Welcome to my channel Disini kita kedatangan Paket Isinya apa? Ayo tebak Dan ini dia isinya Nah, ini dia isinya Subraker YSS Tipe K-series, 30 cm ya 30 cm atau 300 mm Sama aja Ini yang saya ambil warna hitam YSS, tabung atas K-series YSS hitam Oke Kemarin kebetulan juga lagi butuh roller Jadi Sekalian pesan roller di toko yang sama ya Kita Iris dulu Selatipnya Asik sekali teman Ini dia isinya roller BRT Saya pakai yang 9 gram Oke Dosnya tidak usah kita bahas Kita langsung bahas isinya Ini dia isinya Jadeng Waduh Ada lecetnya guys Lecet guys Lecet Lecet Tapi Nanti kita putar Supaya dia lecetnya Bagian ban Tidak kelihatan Oke Dia warnanya hitam ya Semi dove Tabung silver Dan Tengah hansocknya warna gold Oke Kita lihat lagi Apisnya di dalam Zero foam Ada stickernya guys Stickernya dengan Kunci L Dengan Pemutar Preloadnya Dapat Bos-bosan 1 Dapat Ring 1 Dan dapat Baut 12 Untuk Disini ya guys Untuk di Socknya Kalau Pakai Baut Bawaan dari Motor Tidak Sama panjangnya Tidak cukup Oke Setelah ini Kita akan lanjut Ke pemasangan Oke guys Ini Sudah dibawa ya Ini Subraker yang diganti Kalau ada yang bertanya Kemarin Subraker ESS-nya Dimana Itu Subraker Red It Guys Dan sudah rusak Dan sekarang Kita ganti ini Oh iya Ini dia Setingan preloadnya Sebentar kita bahas Oh iya Ini juga Bisa dipakai Untuk motor Motor Bit Itu Honda Click Motor Bit Dan Motor Motor Lain Yang panjang Socknya Honda Yamaha Suzuki Yang panjang Socknya 30 cm Atau 300 ml Oke Tumpa Menunggu Berlama Lama Lagi Langsung Pasang Oke Guys Ternyata Buas-buasan Yang terpasang Itu Untuk Honda Jadi Lubangnya Ini Untuk Yamaha Yang lebih Besar Dan Untuk Honda Lebih Kecil Honda Kiri Yamaha Kanan Jadi Tadi Kita Sudah Buka Sekarang Tinggal Pasang Kembali Dan Sebelum Pemasangan Sockbreaker Pastikan Ring Bagian Dalam Itu Ada Dia Ringnya Ada Dua Bagian Dalam Satu Dan Di Bagian Luar Satu Oke Mari Kita Pasang Sockbreakernya Oke Setelah Pemasangan Baut Bagian Atas Sudah Selesai Pemasangan Baut Ring Baut Sudah Dirasa Cukup Dan Kuat Sekarang Kita Lanjut Ke Pemasangan Baut Yang Dibawa Jadi Pastikan Dulu Disini Sudah Terpasang Dengan Baik Kemudian Pasang Yang Dibawa Oke Jadi Untuk Ringnya Dipasang Disini Ya Biar Untuk Membantu Air Rekat Baut Itu Semakin Baik Oke Inilah Dia Setelah Pemasang Tengah Jadi Untuk Bagian Sparkbor Saya Tidak Coak Ya Biar Tetap Kelihatan Padat Dan Disini Ada Preload 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 Untuk Mengatur Kekerasan Kalau Ingin Lebih Keras Diputar Kebawah Kalau Ingin Lebih Empuk Diputar Keatas Dan Ini Sudah Saya Setel Terasa Cukup Oh Iya Kalau Terasa Berat Untuk Memutarnya Pakai Tangan Ini Ada Kuncinya Yang Diberikan Sepaket Dengan Pembelian Dan Ini Saya Rasa Cukup Seperti Ini Kita Kancing Karena Kosten Kalk Sikun Teso Terima kasih telah menonton